Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Minggu 5 September 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di poskota edisi kali ini diantaranya Kerinduan The Jack Mania menyaksikan laga resmi Persija bakal terbayar di Stadion Pakan Sari Bogor hari ini Minggu 5 September 2021 Di laga perdana, tim Macam Kamiwaran akan menjamu PSS Sleman Persija berupaya mengambil poin maksimal saat bertanding Lantaran mereka mengaku sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan musuhnya Persija Jakarta sendiri memiliki modal berharga jelang laga perdana ini Dimana Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga uji coba terakhir menghadapi Tira Persikabo Sementara itu PSS Sleman bersiap meladeni laga perdana di BRI Liga 1 2021-2022 Meski mereka mengaku persiapan cukup mepet Namun pasukan Super Elja tidak mau terjungkal dari tangan Macam Kemayoran PSS Sleman juga mengaku tak gentar di laga perdana ini Pasalnya ia dan tim pelatih tetap akan memberikan yang terbaik untuk mencapai target yang diinginkan Berita selanjutnya berita kriminal Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap satu persatu jaringan internasional narkoba asal Iran Dari hasil penelitian setiap satu bulan jaringan narkoba internasional ini Mampu memproduksi sabu-sabu sebanyak 20 kg atau setara dengan 30 miliar rupiah Pengungkapan kasus ini berdasarkan dari penggerepekan sebelumnya sebuah laboratorium di Kabupaten Tanggrang Polisi mendapati tempat penyimpanan hasil produksi sabu-sabu di apartemen di Cikini Dalam kasus ini Polres Metro Jakarta Barat menahan dua warga negara Iran dengan inisial BF dan FS Rumah mewah yang dijadikan laboratorium produksi sabu berada di Taman Cendelagop, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tanggrang Simbikasi itu menyewa sebuah rumah dengan harga 16 juta rupiah per bulan Dari hasil penyelidikan sementara Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Bahan-bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sabu-sabu tersebut didatangkan dari luar negeri Oleh sebab itu kasus ini diklaim merupakan jaringan internasional Uniknya bahan tersebut memiliki kemampuan kebal terhadap sinar X-ray Berita utama terakhir yang menjadi sorotan posto tadi diisi kali ini Masih dari kelanjutan kasus pembunuhan yang dilakukan istri kepada suaminya Lantaran dipaksa berhubungan intim Dari pengakuan, Kolia yang merupakan pelaku mengaku enggan disetubui suaminya Lantaran sudah 8 tahun tidak hidup bersama karena menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi Dari cerita Kolia, ia terpaksa pergi bekerja ke Arab Saudi lantaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Plus hutang yang sulit untuk dilunasi Kepada poskota, Kolia bercerita penghasilan sebagai pedagang sayur di Kelurahan Priai Di Camatan Kasemen, Kota Serang sebenarnya terbilang lumayan Karena sejak 20 tahun suaminya menganggur, Kolia yang membiayai hidup keluarganya Meski kehidupan sudah membaik, sang suami yang memiliki karakter yang keras itu tidak juga meneluh Seakan sudah menjadi reasau umum kalau Asni ini sering memahai istrinya Bahkan kerap terjadi pertengkaran yang disertai penganiayaan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan publikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, Komunitas, Kuliner, Klesir, dan Potomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersadam Wakil Redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berhari pekan Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh